Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim As'ari, beserta enam anggota KPU lainnya pada Senin 5 Februari 2024. Hashim As'ari dan anggota KPU dinilai melanggar kode etik setelah memproses pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Diketahui pada 25 Oktober 2023, KPU menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran. Sementara itu berdasarkan Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023, ketika itu belum direvisi, Gibran tidak pernah memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun. Para teradu dinilai melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hal itu dikatakan Ketua DKPP Republik Indonesia Hedy Lugito dalam ruang sidang di kantor DKPP Republik Indonesia Jakarta Pusat pada Senin 5 Februari 2024. KPU tersebut baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023 atau tujuh hari setelah putusan MK diucapkan. KPU berdalih baru mengirimkan surat pada tanggal tersebut karena DPR sedang dalam masa reses. DKPP berpendapat Dali para teradu terbantahkan karena dalam masa reses dapat dilakukan rapat dengan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan Ayat 7 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Terima kasih telah menonton!